Intro Bisnismu terkendala di ongkir Gimana kalau ongkir 9 ribu per kilogram sejawa? Iya benar, sejawa Gratis sewa gudang Biaya packing hanya 2 ribu per kirim Yuk bergabung ke Guyub Guyub, saluran distribusi online Saya langsung bilang begini sama dia Ini loh Tahu gak? Ini kan sebenarnya target pasar potensialmu Kamu berpikir bahwa mereka itu tahu tentang masalah kopi semuanya Ini yang disebut namanya Sini-sini, duduk sini, duduk aja Ini kalau ingat kopi ini Ingat kisah waktu pas dulu aku pernah diundang Di mana salah satu program MBA ya Jadi sebagai dosen tamu disitu Di salah satu universiti yang ternama di Indonesia Terus ada satu mahasiswa Tanya sama aku Ini aku atau saya sih? Aku aja lah biar enak gitu ya Kalau saya terlalu formal Nah tanya sama aku waktu itu Dia tanya Nah mas, mau tanya mas Yuk, kenapa? Nah, aku ini usahanya usaha kopi nih mas Sekarang kopi ini kan sangat kompetitif banget mas Harga udah banting-bantingan gitu Nah itu menurut mas J Gimana tuh cara mensiasatinya? Sini-sini sebentar Ya kamu maksud banting-bantingan ini Harga ke siapa? Ke konsumen? B2C? Atau ke tempatnya B2B? Atau kamu supply ke tempatnya Kedai kopi-kedai kopi lagi? Atau coffee shop-coffee shop lain? Aduh keduanya mas? Wah, kalau keduanya menurut aku sih tidak ya Ya kita coba survei saja nanti Tapi kalau B2B mungkin iya Karena kan kamu masukinnya ke tempat Para pemasok-pemasok itu Atau masukin ke tempat para keduanya kopi-keduanya kopi Jadi kan disitu pasti akan terjadi Banting-bantingan harga karena dia ngerti barang Tapi kalau menurut aku sih Ketempatnya B2C Belum tentu seperti itu kasusnya Tapi gini aja Kita coba aja survei Research yang paling gampang ya Kita nih Kalau saya bilang namanya research Bego-begoan Ya, bodoh-bodohan Nah sekarang aku mau tanya sama kamu nih Di dalam ruangan ini Empat puluh siswa ini Kira-kira ini menurutmu Dia atau mereka adalah target pasarmu gak? Itu yang aku tanya sama dia Dan dia menjawab Iya mas Target pasar mas Oke Jadi ini potensi market mulai ya Tapi kita cek duluan lah Sama mereka sekarang ya Siapa disini yang minum kopinya Satu hari Sekali Wah Yang ngacung Hanya Katakanlah Lima sampai Sepuluh orang ya Gak sampai Setengahnya gak sampai Setelah itu Oke Yang minum kopi Seminggu dua kalian Nah mulai banyak dikit ya Setengah Setengah lebih lah gitu Terus yang minum kopi Minimum seminggu sekali Siapa? Ini kopinya terserah Kamu mau pakai kopi Campur latte atau apa Terserah Pokoknya intinya kopi lah gitu loh Ya Angkat tangan Nah angkat tangan Ya mayoritas Mas dua per tiga itu ngacung Artinya Ada yang gak ngacung juga sih Yang gak ngacung saya tanya Kalau kamu sendiri Kenapa gak suka kopi? Ya mas Apa gak kuat sih perutnya Asam lambung dan macam-macam Rata-rata seperti gitu Ya Oke Terus Sekarang saya tanya Dari anda yang ngerti tentang masalah kopi itu Siapa yang bisa membedakan antara Atau yang biasa minum kopi Yang bisa membedakan antara Robusta sama Arabica Nah itu yang ngacung Yang angkat tangan Cuman Dua orang Satu yang jual kopi tadi itu Satu lagi temennya Oke Sekarang aku tanya lagi Yang bisa membedakan antara Gayo Terus Apa lagi sih Toraja Mandailing Ya Bali dan mana-mana Kalau dikasih kopi-kopi itu Dari mana-mana itu Yang bisa membedakan siapa? Yang katakan cuma satu orang doang nih Ya Ya itu Yang Si penjual kopi itu Nah disitulah Saya langsung bilang begini sama dia Ini loh Tahu gak? Ini kan sebenarnya target pasar potensialmu Kamu berpikir Bahwa mereka itu tahu tentang masalah kopi semuanya Ini yang disebut namanya pengetahuan pangkal ketakutan Orang yang tahu Cenderung Takut Karena dia berpikir bahwa customer-nya dia Itu tahu seperti dia tahu Padahal sebenarnya customer-nya tahu Bukan berarti maksud saya itu untuk membohongi Tidak gitu loh Ya tapi Biasanya Si pembeli Kopi anda yang B2B tadi itu Yang tahu kopi jenisnya seperti apa Macem-macem Yang bisa membedakan Dia itu menganggap kopi sebagai komoditas Nah Tidak bisa menganggap kopi sebagai sesuatu mungkin Gaya hidup atau lifestyle Atau Apa namanya istilahnya ya Sesuatu yang Bukan komoditas Kan begitu Ya Lifestyle sih lebih tepat Cuman lifestyle itu seringkali disebut sebagai sesuatu yang Apa sifatnya kayak materialis Bukan begitu maksudnya Gaya hidup kan ada gaya hidup sehat juga Gaya hidup juga Nah ini kopi sebagai-bagian dari gaya hidup Atau kalau saya Kopi pun adalah keseharian saya Karena saya minum kopi Setidaknya satu hari satu kali Ya yang ukurannya sudah 300 ml Sekarang Bahkan satu setengah kali kadang-kadang kalau lembur Nah Ini sudah menjadi bagian dari hidup saya gitu loh Nah Saya sendiri Tidak benar-benar bisa membedakan antara Bahkan enggak bisa Toraja, Gayu, dan macam-macam saya enggak bisa Tapi kalau Robusta Arabica Saya masih bisa membedakan Kalau yang Arabica asem Yang Robusta yang pahit Itu aja bisanya Tapi Padahal saya sudah minum kopi setiap hari Saya enggak bisa membedakan jenis-jenis kopi itu Dan saya belum benar-benar bisa membedakan antara Sebetulnya yang jenis kopi mahal sama kopi murah itu seperti apa gitu loh Padahal saya sudah termasuk target pasar Anda gitu loh Nah ini yang saya katakan kepada Si siswa itu atau mahasiswa itu Nah terus apa sih konotasinya atau korelasinya terhadap pertanyaan saya ini Jadi kembali lagi Dia ini menjual kopi Kopi itu sebagai suatu komoditas yang dijual kepada orang yang tahu kopi Padahal sebetulnya market potensialnya adalah orang-orang yang bisa jadi belum tahu kopi Yang akan diodikasi untuk minum kopi Dan yang lebih besar lagi bisa jadi Yang 30% tadi yang enggak ngacung itu Ya itu masih bisa dikatakan pasar yang belum berdarah Karena enggak ada yang garap Siapa itu kebanyakan? Wanita Ya kebanyakan wanita tidak kuat untuk minum kopi Ini pernah suatu saat saya diajak oleh tim saya yang terdahulu Ayo nih Waktu itu ngajak meeting di suatu cafe kecil gitu kan Terus Mas J Ini yang enak ini Mas J Cold brewnya Mas J Cold brew itu apa? Saya juga enggak paham ya Anak-anak sekarang itu kan yang update-nya cepat gitu ya Minuman itu Itu ini kopi apa teh? Kok kayak cair gitu kan ya Cair pakai es gitu Kayak ini semacam kayak apa kalau saya bilang ya Kayak teh Kayak cola gitu ya Rasa-rasanya gitu kan Ya kayak Tapi enggak ada sodanya gitu kan Nah itu pas saya minum Ini kopi ya? Iya Mas J Ini kopi Tapi ini kan light Mas J Ini ringan Oh Bener nih Ini pasarnya wanita banyak yang seperti itu Yang mereka suka Jadi kalau teman-teman perhatikan ya Itu kalau Yang namanya Starbucks itu Justru malah yang paling laku itu bukan Ekspresonya Itu saya pernah melihat datanya Starbucks yang paling laku itu apa? Ternyata yang paling laku itu banyak yang Dari sejenis late-late itu Termasuk apa itu? Maca Maca itu sebetulnya ada kopinya gak? Enggak ada Enggak ada kan? Nah macanya gak ada kopinya Nah jadi Itu yang jenis Maca malah yang Malah yang Ternyata menduduki ranking 1-2 Mungkin haruslah kedua ya Setelah yang pertama late Saya lupa Nah Jadi Ternyata bukan kopinya gitu loh Jadi pasar Potensialnya justru bisa jadi adalah Para Penggemar kopi secara konteks Hal yang sama Ini loh Atmosfernya Yang kayak gini nih Kalau kita Lihat itu kan Atmosfernya itu kan Ini bukan Bukan benar-benar Bicara masalah Menjual kopi doang Tapi menjual Kopi secara konteks Suasana Suasana untuk ngopi Suasana untuk nongkrong Nah kopi adalah Teman yang pas Buat nongkrong Karena biasanya Kalau orang minum kopi Atau ngeteh Berlama-lamaan Kan begitu tuh Nah jadi Balik lagi Tadi bicara masalah Ayu nih Yang ngasih Unjuk minum kopi Yang namanya cold brew Saya waktu itu juga Sempat terpikir Wah ini kenapa gak Menggarap pasar kopi Yang wanita Nah ada satu ini Peserta YAX Pro Ya Executive Program Ini Dari Aceh dia Nah jadi dari Aceh Sudah jelas Kudangnya kopi lah Kalau anda ke Aceh nih teman-teman Anda maksudnya akan ngerti Bahwa Aceh itu akan Buka Sampai malam ya Kalau gak kena PSBB Itu mereka buka Sampai malam ya Itu sabangan sampai pagi Dan itu bisa Rame Rata gitu Rame rata Tempatnya kede kopi Jadi Itu luar biasa Mereka Orang lokalnya Menghidupkan Kede kopi Kedek kopi Di tempat mereka sendiri Jadi ini perputaran Perekonominya kenceng Dari lokal itu sendiri Nah Ini si Iksan ini Dia Pas Ngikut YAX Pro Kemudian Sering datang ngaji Ke tempat Saya pada saat Dari Selasa Sudah terus dia konsul-konsul Dari yang Apa namanya Di kelasnya Dia gak puas Terus dia datang Ketempat rumah Pada saat Hari Selasa Jadi kan open house Saat Selasa Sudah dia datang Dia konsul-konsul Kemudian ketemu Suatu ide Nah Mengharap Tadi itu Kopi yang untuk Cewek-cewek itu Jadi sebetulnya Kopi buat cewek itu Itu kan Saya terinspirasinya Dari mana sih sebetulnya Sosro itu Itu kan punya Teh Botol kan Yang pekat Warnanya coklat Tapi Dia punya teh yang tidak pekat Yang diambil dari ampasnya Pada dasarnya Ampas tehnya itu Itu masih bermanfaat Ya Jadi masih agak bisa dipakai lah Gitu ya Nah ini dibuatin Second product Yang disebut namanya Fruity Oh kan Mungkin anda sendiri Gak ngebalah Fruity itu Dari ampasnya Bekas teh Sosro itu Nah tapi Dia tehnya tidak benar-benar kuat Dikasih essence Fruit Atau buah-buahan Saya bilang sama Sama Ihsan Kenapa kamu gak membuat Fruit kopi Gitu loh Yang untuk mungkin Wanita yang Benar-benar Tidak benar-benar kuat Minum kopi Tapi mau Aroma kopinya itu Jadi kasih fruit Sama kasih Kopinya Atau termasuk Campuran-campuran tadi Latih-latih Atau susu-susu Atau macah-macah Dan yang lain-lainnya lah Yang wanita suka Yang SNSN seperti itu Nah Tapi ada aroma kopinya Diambil dari mana Dari ampas kopi Misalnya ampas kopi itu Dari Bekas ya Bekas kopi Yang sudah dipakai Dari mesin itu Nah itu dibeli Itu dibeli Beli murah Atau mungkin diambil Dari teman-temannya Ini dijadikan Fruit kopi Tapi dipositioningkan Untuk wanita Keluarlah Ya Suatu nama Ya Yang kita sepakati pada saat itu Dengan tagline-nya juga Kopi Sista Ini kopinya untuk para sister Para sista itu Ya Atau para wanita Jadi kopi Sista adalah Kopi untuk para wanita Keluarlah itu Sampai Simbolnya atau logonya Dibuat kayak semacam siluet Wanita seperti itu Untuk menguatkan Positioningnya Kopi Sista ini Ya Jadi M small M small Bidik kecil Melasih tipis Tapi yang dibidik ini Pasar yang potensial Yang gak dibidik oleh Kebanyakan para Penjual kopi Yang lain gitu loh Ya Jadi Kembali lagi Kadang Atau sering kali Kita terjadi apa Kita karena terlalu deket Dengan suatu Permasalahan dia Terlalu deket Dengan keilmuan kita Dalam artinya kita sangat master gitu Kadang-kadang kita itu sendiri Malah jadi takut Karena apa Karena kita tahu Kita berpikir Orang lain tahu Target pasar kita tahu Padahal Banyak dari mereka yang tidak tahu Ya Yang sebetulnya Menjadi target pasar Yang potensial Oke Yang kita bisa keluar dari Jebakan harga Atau tidak perlu Banting-bantingan Harga Oke Ada potensi gak? Ya Lagi Ya Itu ya teman-teman semuanya Mudah-mudahan Manfaat Pengetahuan Pangkal ketakutan Ya Ini yang apa nih Ice Kopi latte Ini kopi buat cewek Maca Ini memang cewek Maca Sesuai ini Nah Ini baru cowok Ini yang bahala Ini yang kasar atau yang halus Halus kan Halus Makasih ya Tapi saya sebetulnya sudah Tidak Sudah lama Tidak minum Ada madu gak ya? Ada madu Minta madu ya Nah Saya udah lama gak minum Gula nih Karena Kopi sama gula Gak segit Berbeda rasanya Jadi buat saya Karena sudah terbiasa Atau terimprint Pakai Madu Supaya Ya ini Mengurangi gula Hadim Abone Tidak O Terima kasih telah menonton